Pemirsa Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengingatkan jemaah calon haji agar tetap memakai masker karena cuaca sangat ekstrim. Meski saat ini pemerintah Arab Saudi sudah tidak mewajibkan lagi mengenakan masker. Terkait pembatasan usia maksimal 65 tahun, Abdul Aziz Ahmad berharap jemaah bersabar dan mematuhi peraturan tersebut. Kondisinya saya kira ya, pemerintah Saudi juga akan mempertimbangkan aspek-aspek, banyak aspek lah ya begitu. Jadi kalau kondisinya seperti sekarang dan lebih baik, nanti mungkin tidak ada lagi pembatasan. Mudah-mudahan, ya kita berdoa aja yang penting kita sekarang melaksanakan ibadah sekarang kalau kegiatan akan berjalan dengan baik seperti misalnya yang kita lihat dalam laksanaan okroh. Nah kita bisa berharap banyak tahun depan akan segera lebih banyak. Sementara itu pemirsa Menteri Agama Yaakud Khalil Haumas mengimbau para jemaah haji disiplin menerapkan protokol kesehatan mengingat kondisi cuaca yang ekstrim di Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius. Para jemaah haji juga dibinta mampu beradaptasi dengan iklim di Tanah Suci. Karena apa? Karena disana cuacanya juga sangat panas dan terakhir disana antara 4 dan 4.5 derajat. Jadi ini tantangan yang menurut saya harus dihadapkan di sana. Kita juga berpesan agar disana benar-benar melaksanakan kegiatan yang baik dan menghindari hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi yang tidak diperlukan, tidak penting dalam proses ibadah haji sudah usah dilakukan. Mudah-mudahan sih tidak ada yang kena ya. Mudah-mudahan kita berdoa. Mudah-mudahan tidak ada jemaah haji yang terkena COVID-19. Karena juga kita tahu COVID-19 juga melandai di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Saudi juga sudah mulai melandai. Nah, untuk antisipasi tentu kita lakukan. Kita sudah siapkan tenaga kesehatan di sana. Kita juga sudah siapkan pos-pos kesehatan di sana. Klinik kesehatan juga ada di sana. Kita siapkan termasuk kita sudah bersiapkan seribu kapasitas ruang untuk karantina. Jadi kalau ada sesuatu, kita tidak akan khawatir karena kita sudah siap seribu tempat karantina di sana. Jadi insya Allah kita akan jaga jamaah supaya bisa menyelenggarakan ibadahnya. Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Vito Erlangga di Asrama Haji, Pondok Gedi, Jakarta. Halo, selamat sore rekan Vito. Ya, rekan Vito, apa aktivitas para calon jamaah saat ini di Asrama Haji? Dan kapan mereka segera diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya, selamat sore Pram dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa pada hari ini, seperti kita ketahui untuk Kelotar 3, calon jamaah haji dari Embarkasi Pondok Gede sendiri, pada hari ini sudah diberangkatkan sebanyak 389 calon jamaah haji pada siang hari tadi menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan dijadwalkan bahwa pada sore hari ini, yaitu pada pukul 15 lebih 55 waktu Indonesia Barat, atau sejam satu jam yang lalu, para calon jamaah haji ini sudah lepas landas atau terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Arab Saudi. Dan diperkirakan para calon jamaah haji ini akan tiba di Arab Saudi, yaitu pukul 21 lebih 20 waktu setempat. Dan seperti kita ketahui, Pram dan pemirsa, sejumlah tahapan sendiri sudah dilalui oleh para calon jamaah haji, diantaranya seperti melakukan verifikasi pemberkasan, kemudian swab PCR, kemudian juga pemberian materi seperti manasik haji hingga pemeriksaan kesehatan sudah dilalui, dan sehingga saat ini tercatat untuk jika kita merujuk pada data keseluruhan dari 8 embarkasi di Indonesia, tercatat pada hari ini sebanyak 3.800 jamaah haji sudah diberangkatkan menuju ke Arab Saudi, yaitu kloter 1, kloter 2, dan hingga kloter 3. Dan kemudian berdasarkan informasi sementara yang kami terima, Pram untuk embarkasi Pondok Gede Jakarta sendiri untuk kloter selanjutnya atau kloter 4, ini diagendakan akan diberangkatkan pada hari esok, yaitu sekitar pukul 9 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan diperkirakan para jamaah ini akan bertolak dari asrama haji Pondok Gede pada waktu subuh atau sekitar 4 hingga 5 jam sebelum jam keberangkatan atau boarding pass. Dan jika kita merujuk dari data Kementerian Agama, total keseluruhan sudah ada sebanyak 2.735 jamaah dari tanah air, dari 7 embarkasi yang sudah diberangkatkan dari kloter 1 dan kloter 2, ini sudah tiba di Tanah Suci atau di Madinah dan di sana sendiri dari pihak Kementerian Agama membagi 2 gelombang keberangkatan dan kedatangan, yaitu di Bandara Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kemudian hingga saat ini untuk aktivitas para calon jamaah haji yang sudah ditiba di Tanah Suci, ini diperbolehkan untuk melakukan sejumlah rangkaian kegiatan ibadah dan kerangkaian kunjungan ke makam Rasulullah dan beberapa tempat suci di Madinah. Dan selain itu juga kami mendapatkan informasi Pram bahwa tercatat 1 jamaah haji, tercatat meninggal dunia, dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait seberapa jumlah yang wafat dan identitas serta bagaimana tindak lanjut nanti dari Kementerian Agama akan kembali melakukan rilis terhadap hal tersebut. Kembali ke Anda, Pak. Ya, melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondoketit Jakarta Timur, Fitur Erlangga, terima kasih dan selamat bertugas kembali.